Halo, selamat pagi anak-anak Hari ini kita kembali belajar mengenai bagian-bagian tanaman Bu Putri nanti akan menjelaskan apa saja bagian-bagian tanaman dan beberapa tumbuhan yang akan nanti Bu Putri tunjukkan supaya kalian mengetahui bagian apa saja yang dapat kita manfaatkan dari tanaman tersebut Oke, silahkan menyaksikan ya Ya, pada umumnya tanaman terdiri dari bagian-bagian berikut ini Ibu jelaskan satu persatu Pertama dimulai dari akar Lalu di sini ada bagian batang Yang pertama adalah bagian akar, batang Lalu menuju ke ranting-ranting Ini yang bercabang-cabang disebut sebagai ranting Lalu ada daun Ini daunnya, ini termasuk daun-daun Lalu di sini ada bunga Serta buah Secara umum Tanaman itu adalah terdiri dari bagian-bagian berikut ini Oke Pada tanaman Biasanya tanaman akan mengambil unsur hara atau unsur-unsur penting dari dalam tanah melalui akar Lalu akar akan membawanya ke bagian batang Batang akan meneruskan ke ranting Lalu diteruskan ke bagian daun Nah, pada bagian daun sinilah Tanaman itu memproses makanannya Hingga menghasilkan buah Sedangkan bunga Bunga adalah bagian dari tanaman Dimana dia biasanya setelah berbunga Dia akan menghasilkan buah Ya, namun Setiap tanaman Itu memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing Kita akan lihat beberapa contoh tanaman berikut ini Tanaman yang pertama membuat putri tunjukkan Ini adalah pohon singkong Singkong yang kita tahu Yang biasanya kalian makan Berupa gorengan Ini pohonnya kurang lebih bentuknya seperti ini Ya, disini ini adalah bagian akar dari pohon singkong Ini adalah batangnya Lalu disini adalah daunnya Daunnya memiliki bentuk seperti jari kalian Makanya disebut sebagai bentuk daun menjari Bagian dari pohon singkong yang dimanfaatkan adalah akarnya Karena disinilah singkong yang biasa kamu makan Berupa gorengan itu Ya, ini berasal dari akar dari pohon singkong Lalu berikutnya adalah daunnya Daunnya biasa kita gunakan untuk bahan makanan atau dibuat sayur Seperti yang kita kenal Sayur daun singkong atau Singkong-daun singkong yang direbus Seperti yang ada di restoran warung padang Tanaman berikutnya Adalah Pohon pisang Pohon pisang ini terdiri dari akar Disini ada tunas Pada bagian bawah dari pohon pisang Biasanya dia akan tumbuh tunas Lalu disini ada batang Daun Buah jantung pisang Lalu disini ada tulang daun yang biasa kita sebut dengan pelepah Nah, pada bagian batang Ini biasanya berguna untuk beberapa hal Banyak yang menggunakan bisa sebagai tatakan untuk pagelaran wayang dan lain-lain Lalu daunnya biasa kita gunakan sebagai bungkus makanan Lalu ada buah yang biasa kita makan buah pisangnya Lalu jantung pisang bisa dipakai untuk bahan sayuran atau bahan makanan juga Serta ada tulang daun atau pelepah Pelepah pisang bisa digunakan sebagai alat untuk membuat kerajinan dari pelepah Biasanya dipakai untuk mencetak Karena pelepah pisang bentuknya sangat unik Nah, sekarang saatnya tugas Sekarang kita lihat dulu ya Disini ada gambar pohon kelapa Nah, dari pohon kelapa ini Kita lihat bagian-bagian yang sudah ada Disini ada akar, batang, buah Daun Lalu disini daunnya ada yang namanya tulang daun Lalu pada bagian buah, bu putri jabarkan lagi seperti ini Pada saat buah itu dibelah Disini kalian akan melihat tempurung atau batok kelapa Bagian yang diarsir ini, bagian luar Ini namanya sabut kelapa Lalu ada daging buah, bagian putih yang di dalam Dan air kelapa Disini, persis di bagian tengah Nah, tugas kamu adalah Tulis bagian-bagian dari pohon kelapa ini Yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Oke Lalu, dari bagian-bagian buah tersebut Kamu tulis bagaimana cara memanfaatkannya Misal, batang Batang pohon kelapa dapat dibuat sebagai bahan baku membuat jembatan Atau, batang kelapa Kayunya dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan Itu salah satu contohnya Silahkan kalian tulis bagian-bagian dari pohon kelapa yang dapat kalian manfaatkan dan tulis untuk apa Yang kedua adalah tanaman padi Ini adalah bagian penampang dari tanaman padi Kalian tulis bagian apa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia Dan tuliskan kenapa kita memanfaatkan bagian tersebut Oke, soal-soalnya akan bu putih tulis setelah video ini Oke, silahkan tulis soal berikut ini pada buku latihan kamu seperti biasa Baru nanti kamu kerjakan Oke, silahkan dijawab Tanamannya adalah dua tanaman tadi Yaitu pohon kelapa dan padi Selamat mengerjakan